Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang kembali di channel Arjen Saramiarno Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak Anda untuk merawat mobil yang sudah lumayan berumur Ini usianya sudah 29 tahun teman-teman Mobil ini dibuat ataupun dirakit begitu tahun 1995 Dan ini mobil Espas Kelaran pertama Kebetulan seperti itu Masih 1300 cc Dan saya masih setia dengan Latina Walaupun memang bisa ya kita ubah dengan CDI Ataupun pengapian jenis lainnya Ngomong-ngomong hari ini hari Rabu Tanggal 28 Agustus tahun 2024 Jam 9 lebih 21 pagi hari Waktu Indonesia Barat tentunya Nah bagaimana cara saya merawat mobil ini Agar kelihatan tetap kinclang mengkilap Bagi teman-teman yang penasaran Bisa ditonton video ini Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat tentunya Nah jadi untuk produk yang saya gunakan kali ini adalah produk dari Zerone Japan Teman-teman ini instant coating Jadi ini lebih simpel cara menggunanya Berbeda dengan yang saya lakukan sebelum ini Saya menggunakan kits ya Ini kita tinggal semprot aja Lalu kita sediakan ini kain mikrofiber Tugasnya nanti untuk membilas ataupun mengusap-usap Meratakan begitu dengan tekanan dari tangan saja Sudah cukup Kurang lebih seperti itu Langsung saja kita eksekusi teman-teman Bagaimana caranya Yuk ikutin video kali ini Nah ini walaupun sudah kelihatan agak mengkilap Tapi kita coba lebih kilapin lagi Dengan produk dari Zerone Japan ini teman-teman Yang bernama instant coating ya Kita coba langsung aplikasikan Kita tinggal semprot-semprot seperti ini Oh belum terbuka Nah Nah seperti ini Lalu kita tinggal bilas dengan Kain mikrofiber Ini seperti cairan untuk clear ya Untuk clear Lapisan clear itu Jadi caranya memang sangat gampang Ini kurang bagus ini semprotannya Ada bocor-bocornya ternyata Dan ini bisa membersihkan juga Kalau misalnya disini ada oli-oli Ternyata dia bisa langsung bersih Ini ke tangan nih teman-teman Kita coba disini Yang clearnya sudah lumayan mati Kita olesi Agar tetap terjaga ya kondisinya Di bagian lampu stop lamp Kita juga bisa aplikasikan Tapi sayang ini kayaknya Kita ganti aja Dengan semprotan yang model lain ya Nah ini juga produk yang sama Dari Sironi Japan Instant coating Tapi beda kemasan Kalau ini kemasan yang lama Yang saya pegang di tangan kanan ini Kemasan yang lama Terus yang ini Kemasan yang baru lebih bagus Dan kita pindah aja Ini Karena ini yang baru sudah habis teman-teman Ini yang lama masih ada Kita pindah saja Kita pindah ke bagian Ataupun ke wadah yang baru Nih Kita pindah ke sini Tinggal kita buka aja Dan kita tinggal masukin Nih cairanya Kita tinggal tuang Ini kayak semacam ada gel-gel Seperti itu Kalau kena tangan ya Dan ini gak Bahaya sih Bukan Cairan keras Begitu Nanti kita tinggal Cuci tangan aja Asal Tidak kena ke bagian Muka dan lain sebagainya Kemata Begitu ya Setelah menggunakan ini Kita bisa cuci tangan Ini produk dari Sironi Japan Teman-teman Kalau misalnya Pengen beli Bisa beli langsung Di official store-nya Di marketplace Banyak banget Official store-nya Baik itu Di Tokopedia Lazada dan lain sebagainya Ini kita sudah pindah Lalu kita coba gunain lagi Ini tadi karena Si ini penyempatnya kurang begitu bagus Malah bocor nih Untuk kemasan yang lama Ini kemasan yang baru Yang warna merah ini Langsung kita coba aplikasikan Ke body Mobil Teman-teman Dan di bagian sini Tutupnya sini Ini ada Stopannya juga Jadi Tidak perlu takut Sumpah ya Ini kita sudah setting Nah ini sebetulnya sudah mengkilap Tapi kita Coba gunakan Cairan dari Instant coating ini Untuk mengkilapkan Ataupun untuk menjaga Cap itu Agar tetap mengkilap Nah ini Sudah bagus nih Kita tinggal Aplikasikan Kita tinggal Bilas Usap-usap Seperti ini Untuk melindungi cairan Ataupun untuk melindungi Bodi ya cairan ini Bodi pada Mobil ataupun chatnya Kendernya Begitu teman-teman Kurang lebih Cara penggunaannya Gampang dan Tidak perlu Banyak-banyak sih Yang penting merata Kalau misal Pengen hasil maksimal Kita bisa ulangi Lebih banyak lagi Nyemprotnya Begitu Nanti akan Kelihatan lebih maksimal Jadi itu Cara yang saya gunakan Sebenarnya Tidak hanya Menggunakan Si Produk dari Sironi Javan ini Teman-teman Ada banyak produk Lainnya juga Yang bisa teman-teman Tage juga Kalau saya Biasanya Selain menggunakan Produk dari Sironi Javan ini Saya menggunakan Kit ya Kit Kalau kit itu Biasanya kita Ataupun saya Gunain yang Modelnya Kayak semacam Olesan itu Kota Bundar Biasanya begitu Wadanya Jadi kita tinggal Usap Dengan tangan Lalu kita Tunggu sampai kering Dan kita ratakan Ataupun kita bersihkan Dengan kain Entah itu Kainnya apa aja Bebas Kalau yang Kit itu Yang penting kain Kita langsung ke bagian depan Ini sudah Sudah mengkilap Sebenarnya Tapi kalau Kita lihat Lebih dekat lagi Ini semacam Ada noda-nodanya Juga Dan produk ini Selain bisa Mengkilapkan Juga bisa Membersihkan Noda Dan produk ini Juga bisa Menimbulkan Efek Dauntalas Kebetulan Ini kemarin Habis kita Cuci mobilnya Kemarin Banget Kemarin Sore Dan ini Kita langsung Aplikasikan Dengan produk Dari Sero Nejaban Ini Serta Tata caranya Ada tuh Sebelum kita Menggunakan Produk ini Yang pertama Kita harus Bersihkan Dari debu-debu Bisa kita Cuci Ataupun Bisa kita Bilas Untuk Bilangkan Debu Setelah Kering Dari Ataupun Bilang Debunya Kita tinggal Gunain Produk ini Teman-teman Dan caranya Seperti ini Gampang Banget Di bagian Depan Sini Di bagian Di bagian Di bagian Depan Kita Juga Kasih Pokoknya Muter Kesemua Bodi Ini Rahasia Saya Agar Cat Tetap Bagus Kondisinya Selain Jangan Ditaruh Di Panas-panasan Untuk Mobilnya Kebetulan menggunakan Avanza nggak ada bedanya ya karena memang sebelumnya juga sudah ginslong teman-teman masih banyak kepakainya cuma dikit aja kalau misal sudah nggak bagus fibernya microfibernya kita bisa ganti dengan microfiber yang baru Oke sekarang bagian belakang sini Aduh ini microfibernya yang baru teman-teman belum kita pakai kita ganti sama-sama merahnya tapi beda ya Nah ini bekas-bekas dari kayak semacam jamur ya sebenarnya tapi baru kemarin yang nggak bener-bener kering itu bisa hilang juga nih ini bekas air kemarin yang belum sempat dikeringkan juga kita bersihkan dan hilang stop lamp juga kita bisa kasih teman-teman ya selamat menikmati nah disini catnya sudah hilang sebenarnya catnya masih cuma lapisan clearnya sudah hilang teman-teman kita coba kasih ya sairannya dari sirunicapan ini dan kelihatan efeknya efek semacam clear-clear begitu ini benar-benar sudah hilang nah ini selesai kita aplikasikan ke seluruh body bagaimana hasilnya teman-teman bisa lihat yang ini selamat menikmati selamat menikmati baik teman-teman jadi bareng kali itu tadi video singkat saya semoga bermanfaat jangan lupa bagi anda yang menyukai video ini untuk menekan tombol like dan subscribe ke channel artinya saya merupakan yang belum serta nantikan terus video saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video yang akan datang terima kasih sudah menonton jadi caranya cuma itu aja agar si cat tetap mengkilap